Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore semuanya Yang buat yang belum kenal, nama aku Nafi dan aku hari ini bakal ngajarin tentang matematika khususnya tentang fungsi kuadrat Kalian di sekolah udah masuk fungsi kuadrat atau belum? Masih di persamaan kuadrat? Oke, jadi masih ada beberapa yang persamaan kuadrat, masih udah ada beberapa yang masuk Oke, gak apa-apa, kita bahas aja Oke, layar aku udah kelihatan? Udah, Kak Oke, jadi hari ini kita belajar tentang Kita belajar tentang fungsi kuadrat Nah, jadi kan di kelas 8 itu kalian sudah belajar yang namanya persamaan garis lurus ya Dan persamaan garis lurus itu ntar ada juga fungsinya Itu sebenarnya fungsi, nah kan Kalau di kelas 8 kalian belajarnya kan namanya itu fungsi linear Fungsi linear ini di Ini di kelas 8 Ingin gak? Yang bentuknya Y sama dengan MX plus C ini inget gak? Inget, Kak Inget ya? Inget Oke Nah, tapi disini kita bakal belajar yang namanya fungsi kuadrat Nah, fungsi kuadrat itu apa? Fungsi kuadrat adalah Kalau dibilang itu adalah fungsi Yang persamaannya Itu berderajat 2 Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini Maksudnya adalah pangkat paling besar itu pangkat 2 ya Oke Nah, bentuk umumnya itu adalah Fx atau Y gitu ya, seserah Ax kuadrat Ini A Plus Bx Plus C Sama dengan Eh, ini gak sama dengan 0 karena bukan persamaan Oke Ini untuk A nya Ini A nya gak boleh sama dengan 0 Karena kalau A nya 0 bukan fungsi kuadrat ini Oke Ini bentuk umum Bentuk umum Sampai sini paham bentuk umumnya? Paham Paham, Kak Nah, kan kalau Oke Kalau fungsi itu kan sebenarnya gak jauh-jauh dari grafik ya Karena kita nanti pasti mainnya grafik juga Nah, jadi kita bakal tentang grafik Fungsi kuadrat Ini kalau misalnya aku ngejelasin yang kecepatan Atau kalian gak ngerti Langsung interupsi aja ya, gak apa-apa Nah, buat ini Enggak, kita gini dulu Kita kan Nah, kalau ada grafik kayak gini Nah, ini Ini sumbu Y Ini sumbu X gitu ya Nah, ini kalau ada garis ini Ada garis lurus Dia lurus gini Nah, ini Ini itu adalah Fungsi linear Nah, ini fungsi linear Nah, kalau misalnya fungsi kuadrat Bentuk grafiknya kurang lebih gini Eh, maaf Bentuk grafiknya itu Nanti dia bentuk grafiknya bakal Ini kita pakai Mara juga deh Gak apa-apa Ya Ini garis Misalnya ini Y sama Ini FX sama dengan X kuadrat ya Nah, sekarang kita Lihat dulu ya Aku Apa Ntar dulu ya Bentar Nah, ini kalian bisa lihat disini ya Kalau kita masukin Y sama dengan X kuadrat Ini grafiknya kayak gini Grafiknya melengkung Ya Ini sampai sini paham buat Grafik fungsi kuadrat Belum, Kak Belum gimana nih Belum ngerti dimana Oke, bentar aku Aku jelasin ulang ya Kan gini ya Yang ini hapus aja Jadi kan pada dasarnya Buat Menggambar fungsi itu Pertama kalian harus Misalnya kita mau Ngegambar fungsi Y sama dengan X kuadrat gitu kan Nah, bentar deh Aku Sebentar Ini satu ya Oke 4, 16 ya Oke Misalnya ini kan koordinatnya kayak gini Oke Nah Misalnya kita mau gambar fungsi Y sama dengan X kuadrat gitu kan Nah Kita bikin tabel nih Disini misalnya Nilai X Disini nilai Y nya Y nya kan sama dengan X kuadrat ya Nah Misalnya pertama kita masukin Y nya Ini kan paling kiri minus 4 nih Minus 4 Nah Minus 4 dikuadratin hasilnya berapa? 11 16 16 ya Minus 3 berapa dikuadratin? 9 Minus 2 4 Minus 1 1 Terus 0 kan 0 1 Eh 0 0 maaf 2 4 Ini kita sampai Lagi ya Kita Nah terus 3 itu Kan 9 4 16 gitu ya Nah terus kalian Ini aja Kalian masukin di grafiknya Aduh maaf Ini ternyata gak sampai Paling atas ya Bentar Aku ambil SS Yang lebih Bentar Ini pindah ke bawah aja deh Ini gambarnya gede banget Oke Gak apa-apa Nah Kita malah kita Ini aja bikin titiknya dulu Pertama kan ini Minus 4,16 Ini minus 4 16 di atas sini Kan Ini minus 4,16 Terus Minus 3 9 Minus 3 tuh Ini 3 9 Ini Minus 3,9 Terus Minus 2,4 Terus Minus 1,1 Ini ya Terus 0,0 1,1 2,4 3,9 4,16 Ini sama sini ngerti gak? Ngerti kak Nah Terus Terus Kalau udah kayak gini Ini kita tinggal Tarik garisnya Ini lurus gak ya Nggak lurus Eh Gitu lah Lurus ya Maaf Ya gitu Nah Jadi Kalau grafik Eh Kita pake merah aja Biar bagus Oke Kurang lebih kayak gitu Jadi Ini yang disebut Adalah grafik Dari Y sama dengan X kuadrat Jadi Dia gambarnya Kalau yang Bagus ya Yang bagus Kita Share lagi Ya Oke Ini ya Kita bikin X kuadrat Melengkung gitu Terus Tadi kan titik-titiknya Misalnya Minus 4,16 Ada disitu Terus Misalnya tadi Minus 1,1 Gitu Sampai sini Udah ngerti Belum tentang Bentuk fungsi kuadrat Gerti ya Oke Ini aku 16,16 Terus ada Misalnya di 0,0 Ini misalnya Oke Nah Terus Ini kan Adalah Oke Nah ini Itu adalah Grafik Grafik dari Ini grafik Y sama dengan X kuadrat Itu ya Nah Selanjutnya Kita belajar Ini sih Ini Ini Namanya Menggunakan grafik 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 Untuk Menyelesaikan Persamaan Kuadrat Oke Nah Misalnya Kalian punya Persamaan Apa ya Coba Aku Apa ya 4,3 Bentar Misalnya Misalnya X kuadrat X kuadrat Plus X Minus 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 12 Sama dengan 0 Coba Ini penyelesaiannya X sama dengan berapa Sama X sama dengan berapa Ini kita selesain ya Kalau kan Misalnya kita Nyelesaiannya Kan kalian udah Diajarin ya Penyelesaiannya banyak Cara Misalnya kita Pakai Pemfakturan aja Ini kan Jadinya X kuadrat Plus 4X Minus 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 12 X Keluar Ini Pemfakturan ya Kalian harusnya Udah Diajarin Di Pertemuan Sebelumnya Nah Nah Ini kan berarti Kita dapat X1 nya Sama dengan 3 Dan X2 nya Sama dengan Minus 4 ya Nah Ini kan Penyelesaiannya Nah Sekarang Coba Kalau Misalnya Kita Lihat Di Di Grafiknya Misalnya kita Gambar Grafiknya Ini Kita Hapus aja Tadi Grafiknya Apa Grafiknya Grafiknya X kuadrat Plus X Minus 12 Gitu kan Nah Nah ini Titik-titik Dimana Grafiknya Ketemu Sama Sumbu X X ini Ini kan Ini itu adalah Penyelesaian Persamaannya Min 4 Sama 3,0 Nah jadi Ini kalau Bisa kita bilang Ini adalah Di namanya Titik Potong Sumbu X Ini adalah Solusi Persamaan Sampai Sampai sini Paham 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 S S Bentar Kok gak bisa Memuat Oke Nah kan Kayak gini Persamaan Sama kan Jawabannya 3 sama Minus 4 Oke Nah terus Kita Ini sampai sini Sudah paham semua kan Paham 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 ya Paham kak Nah selanjutnya Kita belajar Di Sebuah grafik Itu namanya Aku lupa deh Pokoknya itu Namanya Sum Sum Summu Simetri Terus Namanya Kalau gak salah Titik pun Cak ya Kalau gak salah ya Titik puncak Atau Titik maksimum Atau Nilai Maximum Atau Minimum Dan Titik puncak Titik ya Itulah Titik puncak Titik maksimum Sama aja Nah Jadi kan Misalnya Bentar ya Aku Ambil Satu grafik Gitu ya Enak apa Kak boleh tanya gak Boleh Kenapa Kalau yang tadi Itu yang X1 Misalkan 3 Terus X2 Minimum 4 Itu grafiknya juga Sama kayak gitu Yang ini ya Iya Iya Ini Gak apa-apa Dibalik-balik aja Yang mana X1 Yang mana X2 Gak apa-apa Dibalik aja Sama aja kok Oke Bentar ya Aku bikin Gambar Sebentar ya Sebentar ya selamat menikmati nah jadi ini kita ada grafik ini kan kamu lihat ya disini tuh ada ada titik dimana kalau misalnya kita tarik garis misalnya kita tarik garis warnanya kita tarik garis disini nah ini kan fungsinya kebagi 2 dan dia fungsinya simetris ya kan jadi kayak dicerminin gitu nah titik ini ini titik yang disini itu apa ya lupa namanya namanya apa ya kalau ya titik puncak bener titik minimum gak ya titik puncak atau maksimum atau minimum itu sama aja eh gak gak sama kalau maksimum itu ke atas kak ya ini kalau A nya kurang daripada 0 minimum itu kalau A nya lebih dari 0 nah kita misalkan nah koordinat di titik kan kita kadang suka ditanya nih koordinat di titik puncak atau ini tuh apa nah koordinatnya itu misalkan XP,YP gitu ya nah untuk untuk A X kuadrat plus B X ini maaf kalau F X nya itu adalah A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0 ntar kita dapet X P nya itu dirumusin minus B per 2 A dan YP nya itu adalah minus D per 4 A nah D ini apa D ini diskriminan rumusnya D nya itu B kuadrat minus 4 AC gitu nah ini kan misalnya grafik ini tuh kalau gak salah tadi grafik X kuadrat minus 8 X plus 12 ya nah kita coba cari koordinat titik ininya untuk X kuadrat minus 8 X plus 12 coba A nya berapa B nya berapa C nya berapa A nya 1 B nya 1 B nya 12 A nya 12 B nya 12 ya kita masukin X P nya berarti sama dengan minus B nya berarti minus minus 8 per 2 kali 1 berarti berapa berarti berapa 8 bagi 2 4 gitu ya nah YP nya berarti minus B kuadrat min 4 AC dibagi 4 A kita tulis ini minus minus 8 gitu ya kuadrat kurang 4 kali 1 kali 12 oke ini berapa lagi oke ini berapa lagi per 4 4 A ini jadinya minus 64 kurang berapa masa minus sih ini 64 4 kali sebentar aku bingung ini gitu kok kok aneh ini kurang 48 bukan kak iya 6 oh iya ini 64 kurang 48 tapi harusnya bentar aku bingung maaf ya bentar bagi ini sih oh iya bener minus maaf aku mabok ini minus ini kan 64 ini 48 kan berarti kan minus 16 per 4 4 kali 1 jadinya ini minus 4 jadinya warna titik ini jadinya adalah 4, minus 4 gitu ada yang mau ditanyain? boleh diulangin ya kak yang YP nya kak oh iya YP kan gini YP itu kan tadi rumusnya ini ya minus D per 4 A nah D nya kan ini nih B kuadrat min 4 AC jadi kita harus aja min B kuadrat min 4 AC dibagi dibagi 4 A terus tinggal kamu masukin aja angkanya minus minus 8 kuadratin minus 4 A nya 1 C nya 12 kan per 4 dikali 1 ini 64 ini itu 48 jadinya minus 16 per 4 jadinya minus 4 gitu ada yang mau ditanyain? kalau kan itu minus 4 dikali 12 itu minus dikali positif yang negatif yang mana? yang minus 4 kali 12 oh iya ini kan sebenarnya minus 48 cuma tadi aku ngambil 4 kali 12 ini tetap dikurang kok benar ke hasilnya ini kayak gitu ada lagi yang mau nanya? 48 dapatnya dari mana kak? yang mana? 48 4 kali 12 minus 4 kali 12 minus 48 ada lagi yang mau nanya? itu negatif 8 kuadratnya itu dikwadratin dulu baru negatif ya kak? enggak beda jadi gini kalau misalnya kalian punya gini minus 2 kuadrat ini kan artinya minus 2 kali minus 2 kan? min kali min jadinya positif jadi 4 gitu kan? nah tapi kalau kalian ketemunya minus 2 kuadrat gini enggak ada kurungnya ini artinya sebenarnya ini kan jadinya minus 1 kali 2 kali 2 gitu jadinya minus 4 gitu jadi kalian harus bisa ngebedain gitu ada yang mau ditanyain? Pak mau nanya? iya silahkan jadi kalau mau nyari fungsi kuadratnya itu itu aja rumusnya ya kak? maksudnya mencari fungsi kuadratnya? yang x kuadrat xp sama dengan minus b per oh iya kalau nyari titik puncak atau sumbu simetri pakai ini aja oke kak jadi tuh yang ini ini tuh namanya sumbu simetri yp itu yp itu titik puncak atau nilai max min nilai max atau nilai min gitu ya ada lagi yang mau nanya? kak nanti materinya di share gak kak? di share kok di grup telegroup oke makasih kak ya ada lagi? nah jadi tadi ini aku lupa jelasin jadi kan kalau misalnya kalian grafiknya kayak gini ini ada beberapa poin lagi sih jadi kalau ini kan grafiknya ya misalnya kita aku bikin random aja oke nah ini grafiknya ini kan misalnya grafik ax kuadrat plus bx plus c nah ini dia terbuka ke atas gitu ya ke atas nah jika a nya itu lebih dari 0 nah gimana kalau a nya kurang dari 0 kalau a nya kurang dari 0 duh ini gak rapi banget ya coret-coretannya nah gambarnya kayak gini nah gitu ini dia terbuka ke bawah jika jika kurang dari 0 nah jadinya namanya ini titik minimum ini titik maksimum sampai sini ngerti ngerti kak ya ngerti kak kak tadi yang menyelesaikan itu semuat ya semuat ya oke kita aku ada sedikit note lagi nah kan berarti kita tadi belajar bahwa ini agak lompat ke atas ya bahwa untuk menyelesaikan persamaan itu adalah titik potong dengan sumbu x kan nah berarti kalian udah belajar belum kalau diskriminan lebih dari 0 diskriminan sama dengan 0 diskriminan kurang dari 0 gimana udah belajar belum belum kak belum kak belum kak belum ya jadi yang namanya diskriminan itu diskriminan ya diskriminan itu rumusnya adalah B kuadrat minus 4 AC oke nah diskriminan ini ada beberapa sifat jadi kalau diskriminannya lebih dari 0 ini artinya dia mempunyai 2 penyelesaian bilangan real gitu ya real atau kalau dalam grafik artinya ada 2 titik tp aja deh biar pendek titik potong sumbu x kalau d nya sama dengan 0 ini disebutnya punya akar kembar jadi dia punya 1 penyelesaian atau dia ntar titik potong ini cuma 1 kalau diskriminannya kurang dari 0 ini berarti dia tidak punya tidak punya penyelesaian bilangan tidak punya penyelesaian bilangan real ini bisa diselesaikan cuma ntar kalian mungkin belajarnya di SMA atau kuliah ya tentang bilangan imajiner nah jadi ini artinya tidak ada titik potong sumbu x sampai sini ngerti? Kak itu yang sama dengan 0 itu apa ya bilangan real atau ada terus bawahnya itu apa Kak? ada 1 titik potong dengan sumbu x ini 1 ya oke gitu ada lagi yang mau ditanyi? ada ya oke kalau gitu seperti kita masuk ke subab terakhir yaitu translasi fungsi kuadrat bukan translasi bahasanya transformasi oh maaf aku ada lupa satu lagi maaf ya Allah aku gak lupa kalau misalnya kalian dikasih persamaan ini kan ini agak kayak cara cepat gitu ya kalau kalian persamaan fxnya itu dikasihnya adalah x min a x plus a kuadrat plus b gitu ya ini bukan ini deh kita pakai d x plus p gitu ya p sama ku ini ntar titik puncaknya itu titik puncaknya itu koordinatnya adalah minus p koma ku gitu ya ini cuma kayak cara cepat aja kalau misalnya dikasih kayak gini biasanya sih enggak jadi kan ini contohnya gini ini kan bentuknya adalah x minus ini tadi kalau gak salah aku masukinnya x minus 4 kuadrat min 4 gitu ya berarti titik puncaknya minus minus 4 koma minus 4 atau 4,4 gitu ngerti gak ngerti kak yang lain gimana ngerti kak ngerti kak ngerti ya ngerti kak ngerti kak oke kita lanjut aja ini ada transformasi fungsi kuadrat nah maksudnya transformasi gimana maksudnya transformasi intinya kita rubah-rubah fungsinya gitu ya rubah-rubah fungsi nah nah misalnya kita bentuknya gini fx dengan a kali x plus a plus b kuadrat plus c gini ya oke nah sekarang kalau kayak gini itu paling enak kalian main-main pakai desmos biar paham oke ini kan bentuknya gini ya x plus b plus c gitu ya terus kita add slider waduh ini urutannya gak enak lagi oke ini oke oke gitu ini misalnya kita bikin 0 dulu kan oke ini kan berarti ini adalah fungsi y sama dengan x kuadrat kan maaf kalau gak bisa tuh kan sama oke nah pertama apa yang terjadi kalau misalnya nilai a nya kita kita gedein gitu ya nih kalian perhatiin tuh oh aku bikin nah ini kalau nilai a nya kita naikin tuh grafiknya semakin apa ya semakin curam gitu semakin ke dalam gitu ya oke nah terus kita turunin nilai a nya kurang dari 1 jadinya gitu ya dia semakin ngebuka dan kalau a nya minus grafiknya kebalik ini sampai sini paham paham kak paham ya oke sekarang kita lihat gak berarti kita tulis dulu ya berarti kalau a ini apa ya aku bingung bahasanya emang agak susah jadi kalau ini berarti semakin besar ini berarti dia nilai a ini lebih ke kalau dia besar nanti dia makin menyempit gitu ya bahasanya kalau dia kecil dia makin membuka ini bahasanya aku juga agak bingung nah selanjutnya yang nilai b kita main kalau nilai b coba ya kalau misalnya b nya positif ntar grafiknya geser tuh grafiknya geser ke kiri tuh tuh titik puncaknya juga berubah tuh jadi minus 4 gitu kan nah terus kalau misalnya nilai b nya minus grafiknya pindah ke kanan kayak gitu ini ngerti 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 kak ngerti kak ngerti ya ngerti kak oke berarti berarti tadi gimana kalau eh maaf kalau nilai b nya positif berarti dia bergeser kemana kiri ke kiri ke kiri ke kiri geser ke kiri ya kiri b satuan gitu bahasanya kalau b nya negatif ke kanan ke kanan oke ini b satuan juga oke nah terakhir berarti kan C ya oke nah buat C ini kita lagi ke 0 buat yang C kita naikin tuh grafiknya ntar naik tuh grafiknya naik kan kita turunin nah grafiknya turun nilai C nya negatif grafiknya turun berarti nilai C nya positif grafiknya naik ngerti gak ngerti kak ngerti ya ngerti ya ngerti ya oke mantap berarti kita tulis kalau C nya positif berarti dia berhasil ke atas ya ke atas bawah ke atas sejauh C satuan nah minus ini berarti dia bergeser ke bawah ke bawah ya ke bawah C satuan gitu nah sekarang misalnya aku kasih contoh ya misalnya Fx nya itu misalnya Fx nya itu x minus 5 kuadrat plus 4 dia berarti bergesernya kemana pertama ke kanan apa ke kiri dulu ke kanan ke kanan iya dia ke kanan kan kan nilai-nilai minus kan ke kanan berapa satuan 5 satuan minus 5 satuan ya minus nya gak berpengaruh klik saja 5 nah terus dia bergeser ke atas apa ke bawah ke atas ke atas ke atas ya berapa satuan 4 satuan 4 satuan oke ini semuanya paham bagaimana oke aku balik soalnya misalnya kita punya grafik yang dia bergeser ke kiri gitu ya ke kiri 3 satuan terus dia bergeser ke atas 7 satuan berarti jadi gimana x kuadrat terus gimana disini berapa plus 3 plus 3 ya plus 3 plus 3 plus plus ya karena ini ya karena kalau plus ke kiri terus belakangnya plus belakangnya plus apa minus plus plus berapa 7 7 ya gitu ada yang mau ditanyain ada yang mau ditanyain gak enggak kak enggak kak ya paham ya paham kak paham kak boleh lah oke kalau gitu sekarang kita kuisis ya buat ngeju pemahaman kalian sebentar buka dulu siapa kuisisnya ini udah benar oke oke kita oke silahkan join ya ini aku share juga linknya ada di chat kok minta linknya ya itu udah ada di chat ya aku tunggu sampai 16.50 selamat menikmati Terima kasih. 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 Oke. Oke, buat soal yang ini, karena ditanyainya F3, kalian cukup tinggal ganti X-nya dengan minus 3 ya. Jadi F3 sama dengan 2 kali minus 3 dikuadratin minus 4 minus 3 plus 5. Ini kan jadinya 9 kali 2, 18 minus 3 minus 4 plus 12. Plus 5, jadinya 35, gitu. Paham semuanya? Paham. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, kita lanjut. Ini ingat ya, tadi bentuk yang udah aku kasih. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Berarti kan YP-nya sama dengan minus 6. Ada yang mau ditanyain? Nggak ya? Nggak ada, Kak. Oke, kalau gitu kita lanjut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, waktunya abis. Oh, anak pintar paling atas. Oh, anak pintar paling atas. Bener-bener pintar berarti. Ini... Oh, enggak kelihatan. Oke. Kita lihat ya. Berarti kan... Berarti kan kan tadi sudah dibilang bahwa kalau ditanya sumbu simetri, ini berarti nilai XP ya. Ini berarti XP. XP itu minus B itu minus B per 2. Minus B per 2. Sekarang coba. A, B, C. A-nya berapa? A-nya minus 1 ya. A-nya minus 1 ya. A-nya minus 1. Minus 1, karena koefisien X kuadrat ya. Minus 1. B-nya? Minus 5. Minus 5. D-nya? 6. 6 ya. Oke. Ini paham kenapa A-nya minus 1? Paham. Paham, kak. Paham, kak. Oke, mantap. Berarti XP-nya... Minus B-nya berarti minus minus 5 per 2 kali minus 1. Berarti minus 5... Aku nangisah jangan di bawah. Minus 5 per 2 sama dengan X sama dengan minus 2, 1 per 2. Jawabannya C. Youtube, ada yang mau ditanyain? Nggak ada. Nggak ada, kak. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, ini kalau titik balik maksudnya sama aja kayak titik puncak gitu ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan ya, kita lanjutkan ya. selamat menikmati 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 tadi, kalau D-nya lebih dari 0, ada berapa? Ada berapa penyelesaian kalau D-nya kurang dari 0? Eh, D-nya lebih dari 0? Dua ya. Dua. Kalau D-nya sama dengan 0? Satu. Satu. Kalau D-nya kurang dari 0, nggak ada ya. Nanti kita harus cari. Coba. A, B, C. A-nya berapa? Empat. B-nya? Dua belas. C-nya? C-nya 6. 6 ya? Oke. Berarti, nah D itu kan adalah B kuadrat min 4AC. Berarti, B-nya dua belas kuadrat. Ini kurang 4. A-nya 4, 6. Ini ini 1, 4, 4 kurang 9. Iya, ini kurang 96. Ini kan udah jelasnya lebih dari 0. Berarti dua penyelesaian. Atau maksudnya nanti ada dua titik. Begitu. Ada yang mau ditanyain? Tidak, Kak. Nggak ada, Kak. Tidak, Kak. Mau tanya. Oh iya, tadi yang mau nanya silahkan. Yang D itu lebih dari 0 sama dengan 2 itu dari mana? Maksudnya? Oh, ini tuh tadi udah aku jelasin. Jadi, kalau sebentar, aku share screen lagi ini. Ini yang oh, ini kok soalnya. Maaf. Iya, jadi kita bukan soalnya. Yang ini ya. Yang mana tadi? Nih, yang bagian ini. Jadi, kalau D-nya lebih dari 0, nanti persamaannya akan ada 2 penyelesaian, dan fungsinya punya 2 titik potong. Kalau D-nya sama dengan 0, punya 1 penyelesaian, dan punya 1 titik potong. Kalau D-nya kurang dari 0, dia nggak ada penyelesaian, dan titik potongnya di sumbo X nggak ada. Paham nggak? Paham nggak? Paham ya. Ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Tadi belum diakses, sementara aku tulis lagi aja. Jadi, A-nya 4, B-nya 12, C-nya 6. Kita tahu kalau D lebih dari 0 itu berarti 2, D-nya 0 itu 1. kalau D-nya kurang dari 0 itu 0. Kita tinggal D itu. Ya, gitu. 144 kurang 96. Ini nggak usah dihitungkan, ini pasti lebih dari 0, berarti ini ada 2 titik. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Nggak kok, nggak ada. Oke, kita lanjut. keren dah. Udah pada ngerti yang selalu-selalu begini. Oke. Oke. gitu акmel ceiling. Oke. Oke, oke. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kan kira-kira untuk grafiknya gini ya. Ya kan? Ya gitu lah. Ini XP, YP. Nah kan YP itu nilai minimum ya. Berarti kan semua nilai Y-nya itu akan lebih besar atau sama dengan YP gitu ya. Ini ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Yang lain? Gimana? Belum. Belum. Oke, kan gini. Belum, Kak. Oke. Oke. Kan ini nilai A-nya kan positif ya. Ini kan nilai A-nya positif. Berarti kan bentuk grafiknya, bentuk grafiknya seperti ini gitu kan. Nah. Kan nanti di grafiknya ini punya disini kan titik minimum kan. Titik minimum gitu kan. Ini kan berarti dia nilai paling kecil gitu kan. Nilai paling kecil yang mungkin. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti. Ngerti, Kak. Ngerti ya. Oke. Berarti sekarang kita cari aja dulu nilai minimumnya berapa. Kan tadi YP adalah Berapa? YP adalah Minus D per 4A. Jadi, coba. A, B, Nggak mohon. Ini disini aja. A, B, C. A-nya berapa? 2. 2-nya aja 2. B-nya? Minus 4, C-nya? 5. 5. Oke. Berarti ini kan minus B kuadrat min 4AC per 4A. Berarti terus kamu masukin aja B kuadratnya minus minus 4 kuadrat. Ini gini. Maaf. Minus 4 kali 2 kali 5 gitu ya. Per 4 kali A-nya 2. Oke. Ini kan jadinya minus berapa itu? 16 kurang 40 ya. Per 8. Ini jadinya minus 2. Eh, nggak. Ini nggak minus. Karena minus-minusnya coret. 24 per 8 sama dengan 3. Nah. Kan berarti disini nih dia paling bawahnya disini 3. Berarti Y-nya sama dengan 3 kan. Kan dia nilai paling kecil. Ini nilai paling kecil. Nah. Berarti kan kita tinggal lihat aja. Ada nggak jawabannya kurang dari 3? Ada. Jawabannya ya sama dengan 2 gitu. Berarti nggak? Kak, itu negatifnya dihilangin ya, Kak? Iya. Ini kan 16 kurang 40 jadinya minus 24 ya. Terus kan ketemu minus di depan jadi plus 24. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyain? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada, ayo kita lanjut. Mungkin satu atau dua soal lagi ya. Oke. Oke, kayaknya satu soal. Ya, satu soal lagi ini aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, waktunya habis. Kita lihat berapa banyak orang yang benar soal ini. Oke. Riz dia mengejar anak pintar. Kita lihat. Nah, soal ini mungkin pada kehabisan waktu ya. Jadi kalau buat soal ini kan ada 3 titik ya. Nah, terus yang perlu kalian lakuin adalah kalian tinggal substitusi nilai X-nya ya. Oke, kita cek titik A. Nah, A itu kan 2, minus 11. Kita substitusi. Berarti 2 kali 2 pangkat 2. Min 7 kali 2. Min 7 kali 2. Minus 5. Ini itu, ini kan 4. 4. Bentar kok. Oh, ini kan 4. Ini 4 kali 2, 8. 8 kurang 14, minus 6. Minus 6, minus 5. Ini minus 11. Berarti ini benar. Titik B. Min 1, 0. Kita masukin ya. 2 kali min 1 kuadrat. Min 7, minus 1, minus 5. Ini berapa? Ini 1, 2. Ini kan 1 kali 2, 2. Kurang plus 7. Jadi 9 kurang 5. Ini 4. Nah, ini kan berarti tidak memenuhi ya. Berarti salah. Karena maunya 0. Nah, kita coba yang C. Minus 4, 55. Benar enggak ya? 2 kali minus 4. Dikuadratin. Min 7, minus 4, minus 5. Ini 32 plus 28. 32 plus 28. 10, 11. 6 kurang 5. 5, 5, 5. Oke. Berarti jawabannya titik A dan C. Ada yang mau ditanyi? Ini paham semua apa gimana? Paham, Pak. Paham ya? Kurang, Pak. Kurang paham gimana? Yang titik dilalui garis fungsi. Jadi min 11 sama 5, 6 itu enggak dilalui? Kalau kamu nyari, kan jadi gini. Jadi semua titik yang dilalui itu maksudnya titik yang memenuhi persamaan ini. Jadi kamu substitusi aja. Yang misalnya yang titik A. Kan nilai X-nya 2. Ya kan? Nah, kamu masukin ke persamaan ininya. X-nya diganti 2. Nah, hasilnya min 11 bukan. Nah, kalau hasilnya min 11 berarti itu titiknya ada pada garis. Paham nggak? Ya. Oke, kayaknya kita satu soal lagi terus ntar dicukupin. Ntar mungkin sisanya bisa kalian coba sendiri aja ya. Oh, nah ini. Ini agak eksklusif. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Mengarios. Terima kasih. 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 Kita anggap persamaannya ini Y sama dengan A X kuadrat plus B X plus C. Nah, pertama kita substitusi titiknya 0,3. Berarti kan jadinya 3 sama dengan A kali 1 kuadrat, eh kok 1 maaf, 0 ya. 0 kuadrat plus B kali 0 plus C, berarti C nya sama dengan 3. Sampai sini ngerti nggak? Belum ngerti, Kak. Belum ngerti ya, belum ngerti ya, tadi yang belum ngerti kan ini ya, ini kan kita punya dua titik misalnya X, Y kan. Nah ini Y disini kita ganti sama, kan titiknya 0,3. Berarti 0 ini itu X nya, 3 itu Y nya. Terus kamu masukin aja Y nya sama dengan 3 sama dengan A kali 0 plus B kali 0 plus C, kan 0 nya hilang ya, ini hilang. Jadinya C nya sama dengan 3 gitu. Ngerti nggak? Ngerti, Kak. Ngerti ya, oke. Kalau gitu kita lanjut. Nah, jadi kita udah tahu bahwa ntar C nya sama dengan 3. Nah, terus kita tahu bahwa Kita tahu bahwa kalau misalnya X nya 1, Y nya 0, dan juga kalau misalnya X nya 3, Y nya 0 gitu ya. Nah, ini kan jadinya kita masukin lagi. A kali 1 kuadrat ditambah B kali 1. C nya kan udah tahu ya, C nya 3 plus C sama dengan, eh kok plus C lagi. C nya kan 3, plus 3 sama dengan 0. Yang ini masukin juga, A kali 3 kuadrat plus B kali 3, plus 3 sama dengan 0. Ini sebenernya 9A plus 3B sama dengan minus 3. Yang ini A plus B sama dengan minus 3 gitu ya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Berarti ya, cuma substitusi. Nah, terus 2 titik ini kalian selesaiin persamaan linear 2 variable kan? Jadinya 9A plus 3B. Ini terus yang ini kali 3 ya. Udah diajarin lah ya. Ini jadinya minus 9, ini minus 3. Terus tinggal dikurangin. Berarti jadinya 6A sama dengan 6. Berarti kan A nya 1. A nya 1 kita masukin. 9 dikali 1 plus 3B minus 3. 9 plus 3B sama dengan minus 3. Berarti 3B sama dengan minus 12. B nya minus 4. Ini. Sama ini. Jadi kita dapat A nya 1. B nya negatif 4. C nya 3. Jadinya X kuadrat minus 4X plus 3. Begitu. Ada yang mau ini paham nggak? Nanya. Iya, kenapa? Silahkan. Itu yang minus 12 itu dapatnya dari minus 3 dikurang 9 ya, Kak? Yang 9 yang pindah ruas. Iya, sebenarnya pindah ruas benar. Makasih ya, Kak. Iya, kembali. Ada lagi mau nanya? Oke, kalau misalnya nggak ada, kayaknya kita cukupin aja. Udah lewat 6 menit udah, mohon maaf. Oke, kita end saja kuisisnya. Ini masih banyak soalnya, nanti bisa kalian coba aja sih. Oke, gimana sih A nya? Aku lupa. Sudah. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang udah datang. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, ada bagi kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mendatang ke media keperluan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Udah boleh live ya. Terima kasih semua. Sampai jumpa.